Halo Sobat Wangi Wangi Welcome back to my channel Review Wangi by Coco Berry Today on my channel parfum yang aku mau bahas Parfum Local Pride lagi nih Dimana official store-nya terletak di Bekasi Sobat Wangi Wangi Bekasi udah tau belum parfum yang satu ini? Alright, kita spill sekarang 3, 2, 1 Tadaaa Ritwit Ode Perfume Ritwit ini sejak ini brand yang ngejual Minyak telon dan minyak kayu putih aromatik Dengan aroma yang bener-bener unik ya Sobat Wangi Wangi Dan ternyata Ritwit juga keluar Ode Tafang dengan aroma yang sama dengan Keempat varian yang dimiliki minyak telon Juga minyak kayu putih aromatiknya To be honest aku belum sempet nyobain minyak telon juga Minyak kayu putih aromatiknya Ritwit ya Secara minyak kayu putih Coco masih ada stocknya Makanya Coco beli parfumnya aja Aku belinya bulan Mei karena waktu itu lagi promo Yang semula bundling keempat varian Rp. 260.000 menjadi Rp. 181.000 doang Keempat varian ini Dan kalau beli picisan Promonya di Sopi waktu itu Dari Rp. 105.000 per botolnya menjadi Rp. 68.000 Tapi kalau untuk harga yang bulan Agustus Mungkin ada perubahan Kalian bisa cek sendiri langsung Di link yang aku bagiin di description Buat Sobat Wangi Wangi yang penasaran Sama keempat variannya Apa aja dari Ritwit Dan penasaran juga kan Sobat Wangi Wangi Dengan review ini Coco Berry Mengenai keempat varian Eau de Pavangnya Ritwit Oke kita mulai aja Let's start our experience with Ritwit Eau de Parfum Kita bahas keempat varian aroma Yang dimiliki Ritwit ya Baik Eau de Pavangnya Minyak telonnya Minyak kayu putihnya Sesuai nama brandnya ya Wangi yang ditawarkan Ritwit semua Jadi cocok nih buat Sobat Wangi Wangi Pecinta Aroma-aroma manis Ada Rich Berry Ada Sweet Jasmine Ada Blum de Palin Dan Green Tea Paris Kita bahas dari packaging dari luar ya Sobat Wangi Wangi bisa melihat Nama varian Nama brandnya juga Ukuran botol parfumnya Dari kotak packagingnya ini Handy Muat di genggaman kanan Kiri kanan Cuma ada tulisan Entah ini mungkin slogannya ya Atau motonya Ritwit Enjoy your sweetness Kotaknya warnanya macam-macam ya Beda warna beda harian Set as day day Ini untuk patternnya sendiri Lucu-lucu ya Kalau yang Contoh varian Blum de Palin Dia mesti nampilin Biser-biser coklat Terus yang Sweet Jasmine Bunga melati Dan Rich Berry-nya Gambar Buah-buah berries Eh nyampil satu ini Gambar buah bumi Sebagai impostor Apa ada Nuts bumi-nya juga Nanti kita lihat Begitu pembahasan aromanya Cuman ini aku Rada kaget nih Sama yang Rich Sweet Yang varian Green Tea Paris Karena gak sesuai Dengan yang digambar Yang ada warna-warna Ijauhnya Ini jadi putih polos Gini Sempet curigation Sih Aspal gak ya Kalau belinya Di official store Mestinya enggak ya Aku belinya di official store Semoga ya Bisa kelihatan Di belakang Peringatan Terus Batch dan expired date Cuman Gak easy ya Kosong aja gitu Ada pula Nama perusahaan Yang memanufakturi Produk-produknya Rich Sweet Nah sekarang Barulah kita bahas Botol dan aromanya Satu-satu Kita mulai dari Yang rich berry dulu ya Dari pertama aku beli Awalnya aku kaget Rich berry ini Kok Kotaknya Sama botolnya Rada basah Apa Licky ya Tapi untungnya Gak banyak sih Yang Tumpah Yang keluar Gak ada tanda-tanda pecah juga Cuman karena cairan Yang melimpah Sampai keluar-keluar Botolnya Jadinya Ini Cap-nya Bottle cap-nya Agak-agak Kisut Mungkin karena Basah kena cairan Jadi mengeriput Dia di dalamnya Tiap botolnya Kayak dirapisin Plastik lagi Sama untuk Logo Dan nama variannya Wujudnya Sticker gitu Kayak dia Di sticker Alakadarnya Gitu aja Wanginya Sampai keluar Oke Kita Bangs juga ya Nozzle sprayernya Gimana So far Gak masalah Cuman Gampang Lepas juga sih Kayak Aku Pernah tuh Narik Cap-nya Ikutan ketarik Juga nozzle sprayernya Untungnya Nozzle sprayernya Gak ada masalah Lancar-lancar Aja Kayak gini So far Berikut Nudes Juga SPL-nya Peachberry Ini awalnya Koko kira Bakalan Lebih yang Wangi manis Kayak Permen Atau Gurmong Ternyata Aromanya Lebih Kesegar Fruity Fruity Segar gitu Kayak ada Tambahan Citrus Gak cuma peach aja Jadi Aroma yang dihasilkan Lebih zesty Lebih tonic Lebih segar aja Daripada kemanis Itu di 5 menit awal Lalu 10 menit berikutnya Aroma Kesegaran Citrusnya Makin berkurang Muncullah Aroma-aroma Beris Tapi berisnya tetap Lebih ke fresh Daripada ke sweet Dan low key Aromanya Powdery 10 menit berikutnya Masuk aroma Vanilla Dimana vanillanya Bukan vanilla yang Gormong Lebih kemas Namun tetap Mempermanis Aromanya Wangi soft powdery Itu Ngingetin kita Akan vibesnya Wangi-wanginya Bocil Yang abis mandi Lebih tepatnya Abis dimandiin Yang mukanya Dibedakin ya Ampe Tebel banget Udah kayak Gula donat pasar Buat yang suka Wangi-wangi Anak-anak Bayi Ataupun bocil Pastilah Suka sih Aromanya Richberry ini Menurut Coco Berry Aromanya juga Cocok buat Yang berjiwa Childish Ini yang pokoknya Makin tipis Kian tipis Kian tipis Hingga Dry downnya itu Bener-bener wangi Yang bener-bener Powdery banget Hingga Bener-bener hilang Di 3 jam 50 menit Next Varian Sweet Jasmine Berikut Notes Juga STL Nah ini Aku tunggu Tunggu Cerat 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 Sweet Jasmine Ya That's why I love it Jasmine Ya Notes yang Masih aku Favorit Nampil sekarang Tapi Jasmine yang Ini Agak lain Sobat Wangi-wangi Bukanlah Jasmine Yang Kuntikor Atau Yang kesannya Horror Ala-ala Nyai Kun-kun Ya Enggak Awalnya Lebih ke Green Yang masih Jasmine Enggak Sesweet Namanya Juga Sweet Jasmine Kurang Manis Menurut Kok Berita Mungkin Karena Notes Baselnya Itu Citrusnya Juga Bukan Citrus Yang Wah Mencolok Jasmine Emang Green Tapi Bukan Ala-ala Jasmine Tiduga Enggak Kayak Teh Melati Lebih Ke Herbal Aromatic Empat Menit Setelah Penyemprotan Enggak Cuman Mulai Kentara Aroma Lain Tapi Juga Makin Kentara Juga Aroma White Floral Jasmine Itu Ditambah Dengan Sentuhan White Floral Lain Seperti Gardenia Yang Aromanya Sudah Mulai Manis Dengan Sentuhan Madu Walaupun Tidak Tertulis Bingur Tapi Pocket Berry Bisa Mencing Adanya A Hint Of Honey Ini Tergolong Aroma Melati Yang Unik Bukan Yang Feminine Melainkan Aroma Melati Yang Unisex Namun Elegan Jatuhnya Kesegarannya Gak Umum Sobat Wangi Setelah Berjalan 20 Menit Ada Aroma Bernuansa Hijau Atau Bernuansa Green Lain Yang Berasal Dari Pine Tapi Pine Nggak Pekat Jadi Jatuhnya Wanginya Nggak Kayak Wangi Karbol Ditambah Dengan Aroma Vanilla Yang Sangat Loke Alias Kicil Aromanya Ditambah Lembut Lama Kelamaan Jadi Vanilla Yang Mas Skin Like Sand Jadinya Menipis Memudar Hingga Hilang Di 2 Jam 45 Menit Tergolong Aroma Odepafang Yang Singkat Juga Aromanya Aku Suka But It's Oke Kapan Aku Bisa Sumpah Sumpah Lagi Aromanya Sudah Mulai Hilang Di Kulit Auto Jadi Varian Favorit Loke Beri Next Adalah Varian Glam Jepani Dibanding Varian Varian Lain Yang Jusenya Monstri Bening Ini Jusenya Beda Sendiri Kecok Langkan Cerat 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 Time Cerat Cerat Emang Varian Blom De Praline Aroma Yang Paling Sweet Diantara Saudara Saudaranya Yang Varian Varian Lain Tadi Wangi Manis Praline Bagi Yang Gak Tau Praline Praline Itu Manisan Coklat Sejenis Manisan Coklat Wanginya Lebih Ke Permen Coklat Vanila Karamel Haiki Gulmol Begitu Manis Dan Legit Sampai Bikin Laper Aromanya Sobat Wangi 5-7 Menit Berikutnya Aroma Manis Yang Spesifik Yang Aku Sebutin Tadi Masih Ada Kecium Bahkan Begitu Masuk Menit Ke 10 Ketika Aromanya Mulai Melembut Itu Tidak Mengurangi Aroma Manisnya Setelah Itu Di Menit Ke 20 Vanilanya Yang Lebih Kemilky Gulmol Mulai Semakin Intens Aroma Vanilanya Yang Gulmol Milky Semakin Menuasai Indra Penciuman Wanginya Mirip-mirip Amal Lotionnya Vaseline Cocoa Glow Mungkin Jika Kalian Pakai Lotion Cocoa Glow Dari Vaseline Ditambah Parfum Rich Yang Blum Depah Lim Ini Layak Kalian Disebut Sebagai Coklat Berjalan Ya Kalian Sudah Lihat Penjabaran SPL Varian Ini Merupakan Varian Yang Intensitas Yang Tinggi Series Dan Longevity Yang Paling Bertah Lama Serta Projection Yang Bener-bener Luas Aromanya Bener-bener Main Character Vibes Yang Menonjol Orang Yang Ambis Banget Buat Kalian Yang Bener-bener Attention Seeker Yang Suka Aroma Yang Amat Sangat Manis Yang Chocolate Tea Cocok Varian Blum Depah Lim Masuk Dalam Koleksi Parfum Kalian The Last But Not Least Green Tea Paris Ini Juga Warna Kuah Kuah Warna Juus Nya Juga Lumayan Pekat Kekuningan Tapi Tidak Sepekat Yang Blunder Pahling Apakah Aromanya Intense Juga Nih Mending Lihat Dulu Penjabaran Nuts Juga SPL Menjabaran Menjabaran Wangi-wangi Mendambakan Aroma Green Tea Yang Menyegarkan Melepaskan Dahaga Dan Berencana Untuk Membeli Ripsuit Varian Green Tea Paris Ini Untuk Mendapatkan Aroma Tersebut Jangan Ya Dek Ya Jangan Karena Begitu Menyemprotkan Mana Green Tea Yang Menyegarkan Itu Awalnya Memang Fresh Tapi Fresh Creamy Milky Lactonic Fruity Fruity Lebih Ke Green Apple Ditambah Sesu Fruity Yang Menjadikan Aromanya Makin Creamy Milk Lactonic Gulmong Juga Tapi Gak ada Ketara Aroma Green Tea Gak ada Juga Raspberry Raspberry Yang Seperti Green Tea Ini Dia Ibaratnya Kayak Oke Sama Nih Kayak Si Blom de Pahlilin Aromanya Lebih Manis Manis Bisak Ini Juga Tergolong Aromanya Manis Jauh Dari Kesan Green Tea 9 Menit Berikutnya Aromanya Semakin Manis Semakin Lembut Juga Di Kulit Lalu Ada Hint Of Praline Ada Aroma Praline Juga Walaupun Kicil 14 Menit Berikutnya Aromanya Semakin Settle Skin Light Scent Dengan Sedikit Sentuhan Floral Yang Amat Sangat Kicil Yang Kuku Yakin Aromanya Berasal Dari Nots Semula Makin Mereduk Udah Udah Gak Bisa Diharapin Lagi Dan Gak Ada Lagi Kesan Green Tea Yang Tercium Menyisakan Aroma Dry Down Lowkey Aroma Musky Dan Powdery Hingga 2 jam 5 menit Aromanya Bener-bener Ilang Dari Kulit Varian Yang Udah Lah Paling Tipis Paling Ringan Pula Intensitasnya Mungkin Aroma Ini Cocok Buat Kalian Yang Suka Wangi Manis Tapi Gak Yang Manis Banget Yang Ampe Ngundang Perhatian Halayak Umum This One For You Oke Begitulah Review Coco Berry Mengenai Keempat Varian Ode Pampang Ritch Wheel Semoga Kalian Keracunan Smell You Later